Selamat pagi, sahabat balik channel, semoga anda dalam keadaan baik, sehat, bahagia, awet muda dan berkelimpah. Kali ini saya akan mengajak anda untuk jalan-jalan ke Denpasar dan sekitarnya untuk melihat keadaan setelah diberlakukannya PPKM. Sekarang saya sedang berada di wilayah Kabupaten Tabanan, tepatnya di Desa Belayu, yang sedang melintas di jalan Wisnu. Ini keadaannya, ya lumayan termasuk lumayan ramai juga. Tidak tanpa perubahan yang menjolok, walaupun PPKM sedang diberlakukan. Sebentar lagi saya akan memasuki wilayah Kabupaten Badung. Nah ini perbatasan ya, di depan, jadi ada pelangi di depan, ini ada arah Denpasar dari Sinaraja. Jadi, nanti lagi saya akan memasuki jalan lintas Denpasar Sinaraja. Nah sekarang saya tidak memasuki Desa dan Kayu, yang termasuk ketamatan Mengu, di Kabupaten Badung. Nah ini jalan-jalan utama ya, jalan Lintas Denpasar Sinaraja, yang setiap harinya dia terramai. Seperti yang anda dapat saksikan di depan. Ini jalan Lintas Denpasar Sinaraja ini biasanya sangat padat di waktu hari libur. Dan rutinnya hari Sabtu dan Minggu, kadang-kadang terjadi kemacetan. Pada situasi normal ya, sebelum covid, itu biasanya banyak terjadi kemacetan. Karena banyaknya orang bertunjung ke tempat-tempat tujuan wisata, seperti Banyu Beratan, Anah Lot, dan lain-lain. Sekarang saya sudah melaju di jalan menuju Kemengui, Kota Mengui, Kota Mengui. Nah ini padanya, ini masih pagi sekitar jam 10 ya. Bahari bersinar dengan kerang, walaupun udara terasa agak dingin, karena di Bali. Menurut penenggalan, penenggalan Bali, yaitu udah bulan kedua, itu Stasi Karo di seburna itu. Yang jatuh sekitar bulan Juli-Augustus, itu biasa dingin ya, suhu udara itu agak turun. Tapi ya, kalau siang-siang begini, dingin-dingin dan ada matahari begini, jadi terasa enak. Masih terus, Lantas di jalan raya Pasar Sinar Raja Perjalanan saya ke Denpasar, akan memakan waktu sekitar, kurang lebih, 30 menit. Kita pelan-pelan saja, Ketepatan 60 km per jam. Nah ini sudah berada di wilayah Mengui, desa Mengui Di mana terletak obyek wisata terkenal, yaitu Pura Taman Ayun. Ini Pura Taman Ayun ada tidak jauh di depan saya. Pada saat kita nanti ketemu, perempatan jalan itu kita Mesti berkiri, kalau ingin mampir juga Pura Taman Ayun. Oke, Lumayan, Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun. Nah ini dia, Pura Taman Ayun. 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 pelintas cukup rame ya tapi tidak tidak termasuk tidak begitu rame ya tidak sampai terjadi kemacetan yang parah disini masih lengan beberapa kendaraan yang berlalang tentu orang-orang yang lalu juga jalanan ini sedangkan tidak boleh tidak berlakukan sebentar lagi saya akan memasuki wilayah yang ditunggu beringgit ya beringgit dimana terdapat pasar hewan terbesar dibalik ya karena dijual juga jenis hewannya terutama sapi sekarang banyak dari sapi disini kalau mau ada kepentingan kejual beli sapi tidak jauh di depan saya pasar itu ada di sebelah kiri nah disempat motor karakter lama ini adalah kantor Ores kebuatan Badung terus di depan kita setelah kiri adalah pasar hewan beringkit pasar ini operasi dua kali yaitu pada hari Rabu dan hari Mubu jadi besok kita mainkan lebih lama hari Mubu lebih ramai lah kita akan berok kiri saja ya cari jalanan, mumpung sudah hijau mumpung sudah hijau kita ambil dalam kiri ini lebih ramai lagi kita memasuki jalan Gatot Sumroto yang di Jalan Gatot Sumroto ini terkenal sana kami dan dari sini kita bisa menuju ke wilayah lain di Bali bagiannya ke Lungkung dan terang juga bisa kesan ke sana lewat jalan ini kita akan belok ke kanan inilah keadaannya secara Bali Jalan situasi lalu lintas di Denpasar ya kita sudah ngasih Denpasar kemudian kemudian terus lewat ke kanan lewat kanan inilah situasi di kota dan tapi kita tidak lewat di di jantung kotanya ya Memang boka Berbasar Jadi kalau kita Meliwat sana Kita harus Belok ke Panan Untuk lihat situasi Kesana yang seperti apa Kita akan memasuki dalam Bajah Madana Jalanannya agak kurang bagus Kita akan sedang-sedang sedikit Lumayan Di jangannya Kita akan belok ke Panan Kita akan belok ke Panan Jangan merah Jangan merah Kita sedang menyala hijau Saya akan benda Pertama Pertama Di sini jalan Pengumuman yang lebih bagus Dari yang tadi Bisa menentur lebih cepat di sini Situasi lalu lintas di Kota Denpasar Inilah Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Tidak begitu rame ya Tidak begitu rame Jadi Karya bisa Mengungkur Sedikit lebih cepat Daripada biasanya Pada tersenar-senar Kadang terjadi kemah Tentu sepanjang jalan dunia Pertama Lintas pinggir jalan mengambil sebagian badan jalan ya kita akan masuk sejantung dari pasar ke jalan utama Jalan Gajah Mada ya Jalan Gajah Mada ya Jalan Gajah Mada ya ini dia bawasan heritif kota dan pasar jalannya tidak mengetal pakai apa namanya topping bahkan di sebelah kanan adalah pasar tradisional kumbasari yang tempoh hari dirimukan oleh Kone Palapal Presiden Jokowi yang pasar tradisional terkepar di Bali Jalan Gajah Mada Jalan Gajah Mada Jalan Gajah Mada yang Soko berperakil belayang baru ini kita hadang kecil sekarang Jalan Gajah Mada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton